And I'll be the princess, it's the love of me, every time I say it. Okay, dead lovers. Gue pengen senang deh segmen ini. Iya, iya, menyenangkan kayak kembali ke mesin waktu. Betul, kita akan mengundang musisi ya memang hits-hitsnya dulu sangat melegenda. Betul. Tapi mungkin karena seri yang berjalannya waktu, ini mereka ini kemana sih? Nah. Kok kayaknya, kok gak kedengeran lagi gitu ya? Makanya kita ada save-nya namanya Apa Kabar Kalian? Jadi ini yang akan hadir di Pinacio malam hari ini adalah mereka sempat berpisah sebetulnya. Tapi kali-kali ini banyak banget yang lagi reunian. Benar, benar, benar. Ya, band lama lagi kembali lagi. Iya, iya, iya. Coklat juga ya, orang terakhir. Benar, coklat juga kembali. Band apa sih ini dia, Al Eldandu dalam... Bukan, bukan. Bukan. Langsung aja. Ini siapa tau. Ini dia bandnya, cuplikannya kayak gini loh. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila. Brian, Aki, Ope, dan Arden akhirnya muncul kembali dengan band tiket. Kembalinya tiket dengan formasi ini pertama kali diumumkan lewat unggahan di Instagram mereka. Setelah terpisah cukup lama dengan Ope dan Arden, Aki sempat bergabung dengan Alexa dan Brian bersama Sila Onset Man. Kini tiket siap kembali meramaikan musik Indonesia. Apakah Indonesia siap menyambut kembali hanya kamu yang bisa? Biar cinta menyatukan kita. Biar cinta menyatukan kita. Dan abadilah. Apa kabar kalian? Tiket. Aki, Ope, Arden dan Bria. Tiket. Ayam, Aki, Ope, Abadilah Bria. Ya, gila udah lama ya Brian gimana nih? Waduh. Apa sih bro? Ya, coba janteng ya. Baiklah tiket kembali dengan formasi awal. Ini informasi paling original ya? Iya, kita kembali factory setting. Oh factory setting. Dulu yang pertama ngebentuk siapa sih? Loki. Engga lah jelas, ini lah yang paling jual. Opet. Opet kan sempet ke Gigi. Iya. Dari Gigi baru ke tiket atau? Iya. Kalau Aki, Alexa. Brian, Sila. Kalau Arden sempet gabung kemana? Saya dulu sama ini, partai. Wah asik. Dua 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 dua. Dua dua dua. Dia The Dance Company. Yang main drum. Bukan, bukan Nugi dia. Wah gini lagi. Sampet sama Ben, tadi indah kayaknya. Dan lo masukin apa? Gue sama si Elo. Oh iya iya. Sering ketemu ternyata. Sering tetangga kan soalnya rumah Elo. Jadi rumahnya Elo tuh. Gak usah dijelasin. Kenapa nih aku akhirnya gabung lagi setelah sekian lama. Masing-masing melalang buah anak. Siapa yang punya prakarsa? Siapa? Ernest pasti ya. Ernest. Siapa yang punya ini? Aki sih. Kalau mungkin gue. Beri. Beri. Juga tunjuk-tunjukkan. Ntar loh, tiket itu beneran sempet menghilang, bubar atau gimana sih? Gimana Pak Opet? Ceritanya? Dia tahu berapa? Ya, formasi terakhir sebelum ini sempet bubar. Sebelum pandemi. Sama Chris? Oh udah, udah ganti? Iya. Sebelum pandemi. Jadi kita, sorry. Empat kali ganti vokalis. Terus empat kali ganti drummer. Kok banyak banget ya? Iya. Kenapa? Kita emang suka coba-coba aja anaknya. Terus balik lagi. Terus sekarang. Tapi, tapi gini. Ibarat. Kalau ngomongin band. Band tiket ini kan udah berapa tahun tuh? Dari awal terbentuk dulu. Tahun berapa? 22an. 22 tahunan ya. 22 tahun? Iya. Pak Umnya berapa lama, Den? 7 kali ya? 7 tahunan lah. 7 tahunan. Tapi sempet. Aki pas diajak lagi gimana? Aki lu kan lagi sibuk banget nih. Yuk gue, gue kasihan sih. Lihat tadi belum terjawab. Belum terjawab pertanyaan pertama. Ini siapa yang memprakarsa bagaimana akhirnya terjadi ini? Iya. Bisa alami aja gak sih kita balik lagi kayak ibarat? Enggak sih. Baca. 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 Meletak kepoknya. Meletak kepoknya. Meletak kepoknya. Waktu itu kita. Ganti baru, ganti baru, ganti baru. Ganti baru, ganti baru. Lo kalo mau main kahun bilang-bilang dong. Nanti gue duit. Iya gitu. Siapa yang punya prakarsa? Siapa? Siapa yang punya prakarsa? Iya. Mereka-mereka ini. Alami aja sih. Nih, Opet mau jawab. Pemrakarsa? Ya. Serius, Pat? Serius ya. Serius dong. Pemrakarsa ya. Setahun belakangan kita emang udah mulai sering komunikasi. Pandemi. Selama pandemi itu. Mau bikin geng motor tapi kita gak punya motor. Makanya akhirnya bisa cuman nge-band. Kita lanjutin. Tapi yang pertanyaan Hesi tadi. Maksudnya orang banyak gak tau ternyata Aki adalah formalis pertama. Iya, iya benar. Orang nge-nya Aki itu Alexa. Alexa. Gue baru tau loh di tiket. Mungkin identiknya waktu itu karena lagunya. Lagunya yang hanya kamu yang bisa, Chris kan. Terus Aki bersinar dengan Alexanya. Iya. Jadi orang mikirnya nih. Apalagi saya Alexa. Padahal dia di tiket awal. Gak tau. Dua album. Dua album? Dua album. Hanya kamu yang bisa Aki. Dulu gondrong. Oh bukan. Hanya kamu yang bisa Chris. Chris John lagi nyanyi. Chris John. Di atas ring. Tapi sekarang mau ngeluarin lagu lagi? Atau mau ngeluarin lagu lagi? Single? Per? Prian? Progress terakhir kita setelah pandemi adalah kita udah selesaiin beberapa lagu remake. Oh di remake. Jadi yang single-single lama kita remake baru. Ada lagu baru juga. Oke. Ada lagu baru juga. Tapi untuk lagu. Hanya kamu yang bisa kan memang Chris ya nyanyi. Tapi Aki udah pernah nyanyiin lagi belum? Belum. Gak tau lirik juga. Aduh. Langsung aja kita dengar. Aki nyanyi deh. Hanya kamu yang bisa disini. Versinya Aki. Silahkan bersiap-siap. Silahkan bersiap-siap. Silahkan bersiap-siap. Ini udah nih. Gak mau nanya-nanya lagi. Gak mau nanya-nanya lagi. Mau nanya-nanya lagi. Tiket Factory Reset. Yes. Oke. Kalau gitu. Langsung aja tonight lovers. Untuk kalian semua. Ini jemputnya tiket reunion. Tiket apa tiket aja. Tiket Factory Resetting. Tiket Factory Resetting. Ini dia tiket. Hanya kamu yang bisa. Hanya-hanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.